Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua teman-teman Malam ini tanggal 20 Desember 2022 Saya ada di warungnya Mas Andri Juga di depan rumah Anda Perel Prayoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Dan di malam hari ini saya sudah selesai Memasang TV LED Yaitu punya Ananda Parabayoga Pak Joko maupun Mas Acis Sudah bisa menonton televisi di malam hari ini Juga saudaranya Pak Joko sendiri yang dari Sulawesi Bisa menonton televisi di malam hari ini Karena baru malam ini untuk televisinya saya pasang Karena kemarin ada pembangunan ataupun renovasi bagian dapur Jadi tempatnya masih acak-acakan Nah sekarang sudah terpasang dengan normal Dan sementara itu untuk pemasangan sudah selesai Saya langsung di warungnya Mas Andri Karena tadi Pak Joko keluar membawa mobil Dan katanya mau menjemput Mbak Delvia Yaitu kakak dari Ananda Parabayoga Di stasiun kereta Di stasiun Gendo Dan saya menunggu momen itu bersama Mas Andri Di warung Mas Andri sendiri Dan singkat cerita Tidak lama saya menunggu Mobil Pak Joko pun sudah datang Nah itu teman-teman Jadi malam ini Mbak Delvia Sudah datang di rumah Ananda Parabayoga Mbak Delvia yaitu kakak dari Ananda Parabayoga Yang pertama teman-teman ya Yang ada di Pandaan Pasuruan Oke kita tunggu dulu Mbak Delvia turun dari mobil Juga Pak Joko Juga bersama Ibu Siti Dan tidak ketinggalan untuk adik kita Birman Selalu ikut kemana Pak Joko pergi malam ini Hai Mbak Delvia Selamat malam Selamat datang Halo belum tidur Halo Nah itulah teman-teman Mbak Delvia Tadi sore Naik kereta Turun di Stasiun Gendo Tidak jauh dari Serono Teman-teman Jadi untuk malam hari ini Mbak Delvia sudah datang Yaitu Bersama suaminya Dan Pak Joko Sama Ibu Siti Sudah masuk rumah Jadi Mbak Delvia Bersama suaminya Sudah datang Karena tadi Waktu pasang TV Pak Joko sendiri sudah bilang sama saya Bahwa Mbak Delvia ataupun kakak dari Ananda Parerpayoga mau datang malam ini juga Dan jemput di stasiun Gendo Dan untuk Ananda Parerpayoga sendiri masih di Jakarta Karena masih ada konser ataupun live show di MMC Oke Cukup itu dulu Info malam hari ini Dan selalu hadir yang terbaru Banyuangi ofisial Dan jangan lupa Untuk teman-teman ataupun fan Parerpayoga Yang mempunyai kesulitan Televisi Ataupun barang-barang elektronik Silahkan simak di channel saya Yaitu Hengki Sunali channel Karena channel saya Tentang tutorial Cara perbaikan barang-barang elektronik Oke cukup itu dulu Update terbaru dari Banyuangi ofisial Dan saya ucapkan terima kasih Untuk fan Ananda Parerpayoga Di malam hari ini Oke terima kasih Dan sampai jumpa